selamat menikmati film yang berdurasi tayang 1 jam 39 menit ini rilis pada tanggal 3 Juni tahun 2022 dan disutradarai oleh Raffi Francisco dibintangnya oleh Jermain De Leon Jella Kuenca Tony Labrusca dan bambak lucu-lucu manjang kesayangan Haji Samsul bapaknya temen gue SD yaitu Mbak Ariella Arida siapa lagi tuh? berkisah tentang seorang wanita yang sudah menjalin hubungan selama 7 tahun dengan kekasihnya yang berbahagia saat sang kekasih melamar dan mengajaknya untuk segera menikah disamping ia yang menaruh curiga dengan kekasihnya karena kerap ketahuan berbohong saat berlibur di sebuah pulau sang wanita malah bertemu dengan seorang pria tampan pelatih diving yang baik padanya yang membuat wanita ini lantas ragu untuk melanjutkan pernikahannya apakah yang akan terjadi kepada hidup wanita ini dan nasib pernikahannya di ending cerita? penasaran gimana lo cerita dari film ini? siapkan cemilan kalian ya langsung aja kita gas ke pembahasannya cuy sekitah udah cuy aduh nih film akan berfokus kepada seorang wanita karir yang bernama Joanna yang baru saja diangkat jadi asisten manajer di pekerjaannya karena kinerjanya yang sangat baik saat sudah selesai bekerja Joanna pun terlihat datang untuk menemui kekasihnya yang bernama Paolo yang hari itu ternyata sudah menyiapkan surprise kalau ia akan melamar Joanna Joanna dan Paolo ini diceritakan adalah sepasang kekasih yang sudah menjalani hubungan mereka selama tujuh tahun lamanya dan akan memberitahukan kabar baik itu kepada semua temannya setelah orang tua mereka lantas merestui berhubung dua-duanya sedang berbahagia karena sebentar lagi dia akan menikah Paolo pun memutuskan untuk membawa Joanna berlibur ke sebuah pulau untuk merayakan hubungannya mereka yang sudah beranjak serius saat sudah sampai di pulau besok paginya Paolo dan Joanna pun terlihat bersantai di pinggir kolam sembari menikmati pemandangan dan bertemu dengan sang manajer resort yang datang untuk menyapa beberapa saat terlihat seorang pria dan wanita datang berjalan menghampiri karena ingin meminta izin menggunakan kolam renang untuk pelajaran diving mas-mas pelatih diving pakai kalung jangker lucu-lucu manja bernama Robert saat mas Robert menawarkan kalau Joanna dan Paolo boleh ikut bergabung untuk belajar diving Joanna yang tak mau ditinggal sendirian di resort itu karena Paolo ini diceritakan berniat pergi dengan teman-teman geng motornya Joanna pun memutuskan untuk menerima ajakannya mas Robert dan bergabung dengan tamu hotel yang lain untuk belajar sesi diving setelah Robert menjelaskan berbagai tahap instruksi keselamatan ketika melakukan diving Joanna dan dua tamu resort yang lain pun langsung bergerak menuju spot diving yang sudah disediakan untuk melakukan penyelaman di bawah pengawasan Robert sang pelatih di sisi lain sementara Joanna kekasihnya sibuk belajar diving Paolo pun terlihat melakukan riding dengan teman-teman geng motornya dan curhat tentang hubungan percintaannya kepada mereka yang dimana Paolo ini ternyata mau melamar dan berniat menikahi Joanna hanya sekedar karena permintaan sang ayah semata yang saat itu sudah lanjut usia dan ingin segera menimang cucu malamnya setelah selesai melakukan diving pada siangnya Joanna pun terlihat menelpon temannya karena ingin mengabari kalau ia sudah bertunangan dengan Paolo dan menceritakan kalau pelatih divingnya adalah seorang pria yang sangat baik beres makan malam bersama dan kembali ke kamar sembari menunggu Paolo sang kekasih pulang Joanna yang awalnya berniat ingin cangpul gergaji akan tetapi sang kekasih malah ketiduran karena sudah kelelahan hal itu pun lagi-lagi membuat Joanna berubah pikiran dan berniat untuk ikut dengan Robert bersama yang lain melakukan diving di malam hari saat mengetahui Paolo kekasihnya itu selalu pergi untuk menemui teman-teman geng motornya Joanna pun lagi-lagi terpaksa ikut latihan diving dengan tamu resort yang lain dan makan siang bersama dengan teman-teman barunya itu berhubung sang kekasih memberi kabar kalau ia tidak bisa pulang pada hari itu Joanna pun akhirnya memutuskan ikut untuk pergi dengan Robert mengunjungi pulau seberang dan bertemu dengan teman masa kecil Robert yang tinggal di sana aduh ini perasaan gue gak enak nih dibawa-bawa ke pulau seberang ya ukuk dari permasalahan pun dibulai di samping Paolo yang selama ini ikut riding ternyata hanya karena ingin bermain dengan wanita yang lain di pulau seberang Joanna yang pada dasarnya adalah seorang wanita cantik di mata Robert sang pelatih saat mereka berdua mengunjungi sebuah bar di pulau itu untuk minum-minum Robert malah berani mengambil kesempatan untuk mencium murid divingnya yang notabene itu adalah tunangannya orang kesempatan yang dimiliki Robert pun tak berakhir hanya sampai di situ besoknya mengetahui Paolo kekasih Joanna masih belum pulang karena dikabarkan telah menginap di tempat temannya Robert malah mengajak Joanna untuk mengunjungi sebuah teluk terpencil untuk melancarkan aksi cangkul gergaji ombak menerjang menyapu badai di tebing karang saat tombak perairan deras sudah tidak bisa diselamatkan lagi besoknya berhubung hari itu adalah hari terakhir liburannya Paolo dan Joanna di pulau itu Joanna yang merasa kalau Paolo inilah yang dari awal mengajaknya ke sana akan tetapi malah selalu meninggalkannya sendiri mereka berdua pun lantas berdebat sebelum bersiap pergi untuk melakukan perjalanan pulang Robert yang sudah terlanjur jatuh cinta dengan Joanna muridnya ia pun tak semudah itu untuk menyerah demi mendapatkan hati sang wanita dengan berniat pergi menyusul Joanna ke kantornya yang ada di Manila lantas saja mengetahui kalau di jam itu semua karyawan pasti sedang sibuk untuk makan siang Robert malah bilang kalau ia akan menunggu Joanna di tangga darurat untuk keluar untuk melanjutkan cangkul gergaji sequel keduanya mereka yang sempat tertunda aduh hei saat Joanna memergoki Paulo yang diam-diam ternyata juga telah selingkuh dengan wanita yang bernama Vivian aduh ini gak bener juga nih dua-duanya sama aja ya di pertemuan keluarga Joanna pun diceritakan memaafkan Paulo demi kelangsungan pernikahannya mereka dan mengajak Paulo tunangannya itu untuk kembali berlibur ke resort naasnya Paulo yang juga sudah menaruh curiga dengan perilaku Robert sang pelatih saat Joanna ini mengalami pingsan karena menyelam terlalu jauh dan tak sempat mendapatkan udara hal itu pun membuat Paulo lantas marah dan mengamuk karena selain telah menggoda tunangannya sang pelatih itu juga telah lalai dan membuat Joanna dalam bahaya berhubung Paulo ini ternyata punya kontribusi besar di resort itu dan sudah komplain kepada sang manager hal itu pun membuat Robert ini lantas dipecat dari pekerjaannya dan dipastikan telah di blacklist oleh semua resort yang ada di pulau itu saat sudah pulang ke ibu kota karena harus hadir untuk merayakan ulang tahun sang ibu Joanna yang sudah muak dengan perilaku Paulo yang suka berbohong dan diam-diam suka berselingkuh di belakangnya ia pun lantas memutuskan untuk membatalkan pernikahan itu yang membuat Paulo ini geram dan marah karena sudah menanggung malu sang ayah yang takut terjadi apa-apa dengan Joanna anaknya ia pun meminta pertolongan kepada sahabatnya yang notabennya adalah seorang kolonel perwira untuk mengawasi Joanna dan menjaga putri kesayangannya itu berhubung pernikahannya telah batal dan sang ayah telah wafat akibat terkena serangan jantung saat mengetahui hal itu Paulo yang saat itu dilanda kesedihan dan sudah tak bisa memenung perasaannya ia pun lantas pergi untuk mencari Robert di kediamannya dan mencelakai pria yang telah menggoda tunangannya itu Joanna yang melihat rekaman kamera di motornya Paulo dan tahu kalau Paulo lah orang yang telah memukul Robert hingga tewas ia pun tak habis pikir kalau kekasih yang ia kenal selama tujuh tahun itu malah berniat membunuhnya juga dan ayahnya yang juga tak bisa melawan saat mengetahui Joanna anaknya telah pingsan tenggelam di kamar mandi beruntungnya sang kolonel yang waktu itu berada di sana karena telah mengikuti mobil Joanna dan ayahnya sang kolonel pun berhasil datang tepat waktu guna menyelamatkan dengan menembak kaki Paulo ini agar ia bisa diamankan dan filmnya pun berakhir dengan Paulo yang terpaksa harus menghabiskan masa hidupnya untuk berada di penjara dan Joanna yang sekarang ternyata telah mempunyai anak hasil hubungannya dengan Robert mendiang pelatih divingnya itu cuy oh punya anak ternyata cuy gue bilang juga apa tadi di tebing-tebing karang tuh aduh ya guys ya mungkin segini aja ya untuk pembahasan alur film kali ini ya ini buat kalian yang pengen nonton film movie-nya kalian langsung aja start nonton film Breed Again tahun 2022 di Google Chrome dari film ini kita bisa belajar mantap nih selalu ada pesan moral terus ya kekerasan bukanlah solusi untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam suatu hubungan akan tetapi itikat baik untuk berkomunikasi yang akan membuat kita saling memahami kita sebagai kerabat terdekatnya Haji Samsul jalanilah sebuah hubungan dengan penuh kebaikan dan rasa kasih sayang karena semua hal yang baik yang kita berikan pasti akan kembali dalam bentuk yang baik ke diri dan hidup kita cuy oh bingung-bingung udah gak tau ngomong apa ya seperti biasa nih gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang udah nonton dan terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe ke channel Karamel Popcorn kita juga punya channel Karamel Popcorn yang kedua yang ketiga juga ada kalau kalian mau subscribe silahkan linknya ada di deskripsi cuy nanti kita bahkan bahas video-video seru yang bagus-bagus lagi ya yang mungkin segini yang nyugla nih jangan lupa like, comment, share, dan subscribe gue Demi sebagian dari Torpame sampai ketemu di video selanjutnya thanks for watching guys bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax